Intro Hai hai, selamat datang di DeliK Channel Taukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang mataharinya tidak terbenam lebih dari 70 hari? Bayangkan betapa menariknya bagi wisatawan ketika penduduk setempat di sana bingung tanpa matahari terbenam selama 70 hari berturut-turut. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, berikut adalah 7 tempat di bumi di mana matahari tidak pernah terbenam. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. 7. Umeå, Sweden Umeå adalah kota terbesar ke-12 di Sweden di Provinsi Nordland, dengan hampir 80 ribu penduduk. Ini adalah ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2014, dan telah menjadi kota universitas yang penting di negara ini sejak tahun 1965. Kota ini terletak 400 km selatan lingkaran Aktik dan 600 km utara Stockholm. Posisinya di sepanjang Teluk Botania, dengan suhu musim panas rata-rata berkisar sekitar 20 derajat. Kota ini menerima hampir 300 jam sinar matahari per bulan, antara Mei dan Juli. Dikenal sebagai pusat budaya Sweden Utara dan merupakan rumah bagi banyak festival dan museum. 6. Rovaniemi, Finlandia Pusat komersil Provinsi Paling Utara Finlandia, Lepland, Rovaniemi dihuni oleh sekitar 60 ribu orang. Terletak hanya 6 mil selatan lingkaran Aktik, Rovaniemi terkenal karena alamnya yang masih alami dan banyak tempat rekreasi. Kota ini menampung hampir 500 ribu pengunjung tiap tahun. Cahaya utara adalah daya tarik yang menonjol, karena terlihat selama sekitar 200 hari per tahun. Pada bulan Juni dan Juli, kota ini menerima hampir 300 jam sinar matahari, dan suhunya antara 16 dan 20 derajat Celcius. Rovaniemi juga dianggap sebagai kota kelahiran Santa Claus. Garis yang membatasi 66 derajat utara adalah tempat foto yang populer bagi pengunjung. 5. Inuvik, Kanada Meskipun Inuvik secara teknis adalah sebuah kota, dengan sekitar 3.500 penduduk, ini adalah pusat administrasi untuk wilayah Inuvik di wilayah Barat Laut Kanada. Inuvik dapat diakses melalui jalan raya selama bulan-bulan musim panas, ketika es telah mencair untuk memungkinkan transportasi feri melintasi sungai Mackenzie. Meskipun demikian, suhu musim panas rata-rata di tempat ini hampir 20 derajat Celcius. Itu karena hari-hari yang panjang di bulan Mei dan Juni menghangatkan Inuvik dengan cepat. 24 jam sinar matahari dialami selama lebih dari 50 hari setiap musim panas. Dan Inuvik merayakan matahari tengah malam dengan festival seni. 4. Nuke, Greenland Nuke adalah ibu kota Greenland dan dengan lebih dari 16.000 penduduk, merupakan salah satu ibu kota terpencil menurut jumlah penduduk di dunia. Artinya, Anda bisa mengunjungi Nuke tanpa harus kewalahan dengan keramaya. Cakrawala Nuke didominasi oleh Gunung Sermitsiak yang dapat dilihat dari mana saja di kota ini. Pada hari terpanjang dalam setahun, matahari terbit pada pukul 3 pagi dan tidak terbenam sampai tengah malam. Beberapa jam yang tersisa ditandai dengan cahaya setengah gelap, hingga matahari terbit kembali pada pukul 3. Artinya, Nuke tidak pernah sepenuhnya gelap. Suhu di musim panas sekitar 10 derajat Celcius. 3. Reykavik, Islandia Reykavik adalah salah satu ibu kota paling utara di dunia. Meskipun terletak di luar lingkaran arktik, Anda masih dapat mengalami fenomena siang hari abadi di kota. Yang berarti, bahwa Reykavik juga merupakan salah satu dari sedikit ibu kota di mana matahari tengah malam dapat dialami. Meskipun hari-hari menjadi lebih lama di sekitar titik balik matahari pada bulan Juni. Bulan Mei, sebenarnya memiliki rata-rata jam sinar matahari paling banyak setiap bulan dalam setahun. Sebagai ibu kota Islandia, Reykavik berfungsi sebagai pusat budaya dan ekonomi, dan juga merupakan kota terbesar di Islandia, dengan populasi sekitar 200 ribu orang. 2. Tromso, Norwegia Tromso adalah tujuan yang menarik bukan hanya karena merupakan kota terbesar kedua di utara lingkaran arktik, tetapi karena kota ini tersebar di dua pulau. Sebagian besar kota terletak di pulau Tromsoya, tetapi beberapa distrik barat kota berada di pulau Kvalia, dan beberapa distrik timur terletak di daratan. Ketiganya dihubungkan oleh jembatan. Dengan lebih dari 70 orang yang tinggal di perbatasannya, Troms berfungsi sebagai pusat budaya di utara Norwegia, menjadi rumah bagi beberapa festival musim panas, serta planetarium dan kebun raya. Kota ini juga merupakan rumah bagi sejumlah besar rumah kayu, beberapa berasal dari abad ke-18 dan gereja arktik yang terkenal. Dibangun pada tahun 1965, landscape-nya menawarkan beberapa gunung tinggi. Suhu rata-rata di bulan Juni dan Juli berkisar sekitar 15 derajat Celcius. 1. Murmansk, Rusia Dengan populasi sekitar 300 ribu orang, Murmansk yang terletak di Rusia adalah kota terbesar di utara lingkaran arktik. Terletak di Telukola, dekat perbatasan dengan Finlandia dan Norwegia. Kota ini terhubung ke seluruh Rusia dan Eropa melalui jalan raya dan ruta kereta api, dan bahkan menawarkan sistem bus listrik paling utara di bumi. Awalnya didirikan sebagai pangkalan angkatan laut selama Perang Dunia I, dan segera mengalahkan kota-kota terdekat seperti Kola dan Alexandrive. Terlepas dari iklim utaranya, kota ini memiliki beberapa museum, termasuk museum seni, 3 teater profesional dan aquarium, di samping perpustakaan dan tempat olahraga. Kota ini tetap bebas es panjang tahun berkat arus Atlantik Utara yang hangat. Pada bulan Juni dan Juli, kota ini menerima sekitar 230 jam sinar matahari dan suhu rata-rata antara 15 dan 17 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!